ho y doct professional yo halo temen-temen balik lagi sama gua Ginja Yunus R comprehension game masih 친구 kembali temen-temen dan disini kita bakal memakai karakter yang bernama Hogan jike nyo si raja duit ya temen-temen Oke langsung aja kita main memakai charakter180 ya si si raja duit ya julukan itu si raja duit karena dia itu duitnya banyak banget temen-temen Oke langsung kita mainin di tempatnya si Akechi Mitsuhide ya kita coba lihat efek skill segitiganya si Kenyo ya temen-temen kita lihat di sini cuma ada dua sih kayak nendang sama makan sesuatu gitu biasanya karakter yang karakter yang ini temen-temen apa yang misalkan skill segitiganya itu cuma ada dua-dua biasanya OP sih makanya dikasih skillnya cuma dua doang gitu karena emang dari sononya mereka udah kuat gitu Oke kita beli itemnya dia biar kita pakai nah dan ganti baju dulu ya bajunya emas ya temen-temen Oke langsung aja kita play ya Oh ganjigenyo digambarkan sebagai orang yang rakus dan berpikir apa-apa tentang uangnya bahkan dia percaya segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang terutama kemenangan bentengnya yang dikelilingi dengan dada dan pot penuh dengan kokoh dan koin emas untuk memenangkan pertempuran ia resort untuk menyuap musuh-musuhnya dalam rangka untuk bergabung dengannya senjatanya adalah biarawan staff dalam gaya takeda Shinchen jadi si hoga jikenyo ini sering nyuap-nyuap musuhnya teman-teman pakai duitnya dia biar berpihak kepada hoga jikenyo jadi dia berpikir ini uang segalanya gitu uang adalah segalanya bagi kehidupannya Oh ganjigenyo gitu temen-temen Oke langsung aja kita serang komandannya Akechi Michuide ya kita cari komandannya ini ada ya kita serang aja jar sekali tendangnya udah mati tuh OP juga sih ini karakter ya temen-temen ya jar coba yang makan ini ini kita kasih lihat wuhu langsung mukul-mukulnya ini jadi agak cepet temen-temen kalau kita makan ini ya Oke kita serang komandan-komandannya Oke sudah kalah kita lanjut temen-temen ada suara gagak Oke ini kalau ngasal tempatnya Oda Nobunaga ya kayaknya dia ngalahin si Akechi Michuide emang kayaknya dapat tempat ini nih Oda Nobunaga tapi ini sebelum belum diambil sama Oda Nobunaga nih temen-temen Oke kita cari komandannya lagi di atas ada satu kita serang aja ya tuh ada bom gue benci banget sama yang namanya bom sih jujur aja tolak dia nyicil darah Coy sakit banget oke ulti kita penuh nih oke gua dapet darah lumayan sih tuh banyak banget gila Astaga oke kita serang lagi aduh 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 mana 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 bomnya rese bang oke oke aduh bomnya banyak banget sih anjir bom multi lah eh makan tuh duit gua makan duit tuh tuh makan duit aduh masih ada aja anjir aww 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 Astaga banyak banget brai gue benci bom oke dapet darah lumayan oke mungkin kita cari komandan yang gede-gedenya aja yang kecil-kecilnya kita lewatin aja deh bisa mati gue nih lama-lama kalo nyari komandan yang kecil-kecilnya juga nih ya jagain sama bom brai oke darah kita penuh nih ini ada komandan gerbang nih kita lawan aja ya aduh ada kang panah lagi wah aduh rese 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 oke kita lawan oke komandan gerbangan kita kalahin pintunya kebuka ya oke kita ke sono dulu ada komandan lagi temen-temen wah bom lagi males wih anjir kena lu kena dong aduh anjir 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 oke kita lanjut lagi bangke lu paling benci nih temen-temennya Akechi Mitsuhide pasti ada aja lu tangkap bomnya ini kayak orang-orang bom ini asli nyicil darah temen-temen asli nyicil darah temen-temen oke dapet basara up lumayan lah oke kita cari komandan yang gede nya ya baru kita ke tempatnya Akechi Mitsuhide oke ultinya aja tadi keren ya kayak saweran gitu temen-temen emang ya sultan mah bebas sultan kaya disenggok basara dua dia oke kita lanjut nah itu ada lagi kayaknya cari komandan yang gede aja lu temen-temen kita lewatin komandan yang kecil ya oke dapet basara up lagi nih gua lumayan hai 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 santai bro oke kita lanjut masuk kita ke gerbang ya kita ke tempatnya Akechi Mitsuhide adh gak kena oke aduh 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 sakit sakit wadah jadi emas gua oke pintunya aku buka oke oke langsung kita cari Akechi Mitsuhide nya kita cari si Akechi Mitsuhide mana dia nah itu dia temen-temen kita lawan aja ya tapi kalo gak salah Akechi Mitsuhide elemennya kegelapan ya kalo misalkan Hougajikenyo ini elemennya cahaya jadi ini kayak gimana ya kayak Hougajikenya sebenernya menang sih ya namanya cahaya kan lawan kegelapan pasti menang ya dan kalo gak salah Akechi Mitsuhide ini gua pernah makin karakternya itu enak sekali temen-temen dia bisa ngisep darah loh kayak vampir anjir patent loh jadi kalo darah kita berkurang ya gak usah takut dia bisa ngisep darah anjir senjatanya juga bisa ngisep darah efek skill segitiganya juga bisa ngisep darah lumayan OP ini karakter Akechi ya yang kita lawan nih oke kita serang hmm tendangan maut bangun loh Akechi Mitsuhide ini sering dibilang Orochimaru ya soalnya karakternya ini mirip kayak Orochimaru temen-temen oke kita serang aja ya hmm belum marah dia gua tunggu marah dia dulu baru gua ulti bangun bangun ini juga karakter licik sih anjir lawan kita aja masih ada aja pasukannya anjir biasanya kalo boss ya kalo boss itu yuk satu lawan satu ini masih ada ininya anjir pasukannya dia curang kawai kawai ayo marah oke gua sawer lu pake duit pake duit pake duit tapi gak kena wow tabut dulu deh oke mana mana bossnya kita lawan lagi woi dia mau bacok gue tadi waduh waduh bahaya bahaya hmm manggil tengkorak dia mana anjir tuh orang anjir kok gak bisa diserang tuh gak bisa diserang anjir wah anjir efek skill segitanya kayak kucing garong anjir nah bisa akhirnya nah bisa akhirnya tentangan maut makannya oke kita menang temen temen nah anjir anjir tadi skill segitanya keren juga anjir gua gak bisa nge-hit si Akechi ya keren juga gua kayaknya belum dapet deh skill segitanya Akechi mitsi ide yang itu oke akhirnya kita berhasil menang ya wih di push up shit up wih anjir wih anjir duwita banyak banget anjir sultan yuk oke temen temen mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game saya gua ke besar hero s2 kembali mungkin nanti gua bakal main game ini lagi memakai karakter yang lain oke sekian aja video gue kali ini gua Jinca Yunus pamit bye